Informasi lainnya, saudara, meningkatnya kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Timur menyebabkan antrian pengujian sampel swab PCR di laboratorium biomolekuler tingkat provinsi ini antri. Akibatnya, pengujian PCR di beberapa kabupaten dihentikan. Peningkatan kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini terus terjadi. Data Gugus Tugas COVID-19 NTT selasa kemarin sudah mencapai 4.596 orang. Total dinyatakan sembuh sebanyak 2.189 orang. Dalam perawatan dan karantina sebanyak 2.282 orang dan meninggal dunia sebanyak 125 orang. Bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19 membuat laboratorium biomolekuler pengujian sampel COVID-19 kewalahan dan menghentikan sementara penerimaan sampel, hingga semua sampel uji PCR yang telah masuk selesai dikerjakan. Akibatnya sampel uji PCR dari Kabupaten Belu dan beberapa kabupaten lain di NTT tak bisa dikirimkan untuk diuji. Sekarang kan laboratorium biomolekuler provinsi itu tidak bisa menerima sampel lagi karena sudah terlalu banyak sampel dan petugasnya juga terbatas. Jadi mereka tutup laboratorium sambil menanti hasil pemeriksaan yang ada di provinsi selesai baru kita bisa melakukan pengiriman PCR. Hingga saat ini pengambilan sampel melalui uji PCR di Kabupaten Belu terpaksa dihentikan. Menunggu laboratorium biomolekuler tingkat provinsi dibuka kembali karena sampel uji PCR COVID-19 tidak bisa disimpan terlalu lama. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.